Nekat menerobos palang pintu kereta api dua orang pelajar sekolah menengah kejeruan tewas mengenaskan tertabrak sebuah kereta api Tegal Bahari, jurusan Jakarta-Jawa Tengah di Jalan Wirasabah, Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, Kebuatan Karawang, Jawa Barat, Rabu Siang. Kedua siswi tersebut menerobos palang kereta api lantaran mengikuti kendaraan lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Peristiwa kejadian maut ini terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat saat perlintasan pintu palang kereta api sedang ditutup. Kedua siswi pelajar SMK yang berboncengan mengendarai sepeda motor mencoba menerobos perlintasan kereta api dari arah selatan menuju utara. Namun baru setengah melintas, motor para korban langsung ditabrak sebuah kereta api Tegal Bahari, jurusan Jakarta-Jawa Tengah. Akibat benturan keras, kedua korban pun terpental beberapa meter dari lokasi kejadian. Kedua pelajar putri ini meninggal dunia di lokasi kejadian akibat menderita luka yang cukup parah dan mengalami patah tulang di bagian tubuhnya. Menurut saksi mata Den Surya yang merupakan penjaga perlintasan kereta api, kedua korban saat melintasi perlintasan rel kereta sudah berusaha dihalau dan dihalangi oleh petugas penjaga palang kereta. Namun dua pelajar tersebut tetap nekat menerobos mengikuti kendaraan lain yang juga mencoba menerobos palang pintu. Dari arah mana mau kemana? Dari arah grup jambe, ke arah pulang, ke arah ayahnya. Guru pemimpin para korban yang datang ke lokasi kejadian, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa para korban merupakan siswi kelas 10 di SMK Wirasaba, Karawang. Yang korban itu siswa Bapak semuanya? Dua-duanya? Iya. Oh dua-duanya? Iya. Jadi kelas berapa dia Pak? Kelas 10. Korban namanya siapa? Nah tadi kita belum sempat melihat ininya Pak wajahnya, karena dalam posisi kami tidak boleh. Oh iya oke. Karena oleh polisi yang dulu, jadi kita untuk menunggu pastianya mungkin bisa dihadapkan. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani oleh pihak unit identifikasi Polres Karawang, Jawa Barat. Kedua jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Karawang untuk menjalani otopsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Nusantara TV melaporkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Nusantara TV melaporkan, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Nusantara TV melaporkan.